Hai assalamualaikum bunda di video kali ini aku masih masak edisi menu orang kampung ya bun solor atau eceng gondok tapi nggak tahu ya di daerah kalian ini namanya apa nah ini batangnya dibagi diambil bagian yang keras sedangkan daunnya diambil bagian yang muda bentuknya seperti ini ya bun nah ini solornya aku nggak nyari ya bun tapi aku beli yang udah jadi seperti ini sebanyak 2 bungkus nah langsung aja aku nyalain kompornya untuk ngerebus solornya terlebih dahulu ini aku masukin air sebanyak 1000 mili nah ini aku tutup dulu ya bun sampai airnya mendidih nah kalau sudah mendidih seperti ini langsung aja aku masukin solornya ya bun rebus solornya sampai empuk ya bun nah ini sudah matang langsung aja aku angkat dan tiriskan nah ini aku cuci lagi ya bun supaya tambah bersih selanjutnya aku siapkan bumbunya untuk bumbu yang digunakan bawang merah bawang putih cabai merah cabai rawit kunyit jahe dan terasi untuk banyak bumbu yang digunakan disesuaikan saja ya bunda lalu bumbu dihaluskan selanjutnya panaskan minyak selanjutnya bumbu dimasukkan lalu ditumis sampai matang nah ini aku siapkan tomat sebanyak dua buah lalu aku masukin daun salam tiga lembar serai satu batang dan tomat yang tadi sudah dipotong kemudian aduk-aduk sampai tomatnya matang ya bunda nah ini sudah aku masukkan air ya bunda tadi aku lupa pencet on kameranya aku masukkan air sebanyak kurang lebih 300 ml sudah mendidih langsung aja aku masukin solornya lalu diaduk-aduk sampai rata lalu aku masukkan garam dan juga penyedap selanjutnya aku kasih air asam matang diaduk-aduk sampai bumbunya meresap dan kering kalau sudah matang lalu sajikan nah ini dia tampilannya seperti ini mungkin disini ada beberapa teman-teman yang bingung dan bertanya memang tumbuhan ini bisa dimakan nah tumbuhan ini bisa dimakan ya teman-teman selain bisa dimakan dari artikel yang sudah aku baca solor ini juga mempunyai beberapa manfaat untuk kesehatan salah satunya untuk menyehatkan kulit anti peradangan untuk memperlancar pencernaan laktasi dan lain sebagainya kira-kira di daerah teman-teman tumbuhan ini masih ada atau enggak silahkan komen di bawah ya dan selamat mencoba untuk mendukung channel ini supaya aku tambah semangat membuat resep masakan lainnya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh